Halo Sobat Kuli, ketemu lagi bersama kita, bersama saya Bang Po dan Ruri Trilili Nah sini, sini, sini ya, kali ini kita lagi ada di Padiku Kita bisa lihat ini sebelah nih, wah segar banget ya, kita akan masuk ke dalam nanti Tempatnya kosi banget ya, asik banget buat, aduh, bersenang-senang bersama family-family Mungkin nggak usah banyak ngobrol, kita langsung ke dalam aja, kita mau ngerasain juga makanan yang seperti apa yang ada di Padiku Bagaimana, langsung aja kita ya, langsung aja kita kan Untuk masuknya, kita harus lewat jembatan Nah asik banget, aku jalan mundur juga bisa, kamu gitu aja ya Po Oke siap Udah kita tadi udah lihat dari depan, kita masuk dan tempatnya gila, wah asik banget, kayaknya Instagram banget ya Itulah kenapa dikasih nama Padiku Po, lihat kanan padi, kiri padi Terima kasih, tadi ini apa namanya, Choco Mean Float Choco Mean Float Sama, apa ini tadi namanya Mojito Strawberry Mojito Strawberry Kelihatan dari tempatnya seger banget, kayaknya Ada stroberinya, ya jelas namanya juga Mojito Strawberry, ya nggak Kita coba, kita cicik kayaknya Yuk mari kita coba, aku udah nggak sabar nih, Keh Hmm Hmm Wah gila, Mojito Strawberrynya seger banget loh Sekali masuk langsung, hmm Ada rasa Mungkin karena bawaannya stroberi ya Ada asem-asemnya Soda juga kan Ada sodanya juga Jadi langsung, jadi kalau dinikmatin siang-siang Hmm Mantap Jadi gimana tuh Sokolatnya Sepuluh lah Sepuluh deh Oke deh, sepuluh deh Kayaknya kalau ngeliatin es krimnya, kayaknya nak kembali, tuh minumnya apa lagi tuh Aduh Sambil minum yang seger-seger, ngeliat pembanangannya Kiri padi Kiri padi Kanan saya padi Kita akan menunggu lagi yang menu, apanya menu beratnya ya Bisa disebut menu beratnya ya Kemudian cepat datang aja nih Karena saya sudah lapar banget ini Bagaimana Sudah lapar pakai banget Oh sudah Daripada pingsan ya Daripada pingsan ya Oke Kita lihat Kita lihat Chicken katsu sambal mata sama Sama nasi goreng Hongkong Nasi goreng Hongkong Wah ini teman-teman, lihat nih Lihat nih, lihat nih Nih, gue kasih dulu nih, gue kasih lihat dulu nih ke teman-teman Ini tribunas Chicken katsu sambal mata Wah Mantap banget Nah yang kedua Yang ini Nasi goreng Hongkong ala Padiku Itri Majuin lagi, majuin lagi, majuin lagi Biar kelihatan Nasi Tuh satenya di depan tuh Nih Satenya Telurnya Setengah matang Ini ada satenya Kayaknya modalnya kayak sate Dimasak tai chan ya Langsung ya Kita coba Coba kita cicipin sambal matanya dulu Oke Boleh, boleh Satenya Kayaknya Enak gimana Enak Kayakkan banget Rasanya sampai dalam Yang ini Sambalnya oke punya Mungkin karena Sambal matanya itu Identik Gimana ya, rasanya itu pedes Ada asem-asemnya Campur aduk Dan ini nasinya itu dibuat kayak Ini gak siapa sih Istilahnya Istilahnya sih kayak nasi bakar sih sebenarnya Iya, kayak nasi bakar Tekstur-tekstur nasinya juga kayak nasi apa Nasi Jepang Hmm Mantep banget Itu bener kan Masih setengah matang Mantap Mantep banget ya Hmm Ini sebenarnya Buat yang suka Matang Bisa request juga Jadi gak harus setengah matang ya Bisa request Berarti ya Bisa Oke Sekarang kita coba Nasi gorengnya Nasi goreng hongkong ya Nasi goreng hongkong ya Nasi goreng hongkong kan memang Yang tanpa kecap Mantap loh Nasi gorengnya Ini kamu harus ngambahin sambal matanya ini Ini sambal matanya enak banget ya Ini udah Hmm Kita cobain nasi hongkongnya gimana nih Ini nih Aku suka ada aroma-aroma yang kayak bakar-bakarnya Dagingnya juga empuk Dagingnya empuk banget Coba kita Rasain sambal matanya Sebenarnya disini banyak-banyak menu-nya sih sebenarnya Cuma katanya Chicken katsu sambal matanya ini adalah salah satunya yang paling banyak dipesan Makanya tadi kita coba nih Ya apa sih rasanya Oh ternyata memang cios banget Jadi kalau misalkan teman-teman yang suka dengan Yang merasa pedas Asin Asin cocok nih Chicken katsu sambal matanya Kalau misalkan Emang disini enak banget teman-teman Makan gitu kan sambil Makan yang pedas-pedas Terus makannya sih goreng Sudahnya tuh adih enak banget Pemandangannya juga Berasa kayak di Bali ya Bisa jadi salah satu solusi healing space ya Oke bener Healing space Oke Trimones tadi udah main course-nya Kita tinggal nunggu dessert-nya Oke Dessertnya kayak apa Nanti kita lihat ini Ini kalau dari bentuknya udah bisa dilihat nih Pancake sama ini Pisang Pisang gorengnya cantik sekali ya Hmm kuning banget Iya Nih pancake ini Ini kalau pancake ini bisa dilihat ya Apa Saus-sausnya Sosnya sama pisang goreng Coba deh Pisang gorengnya dulu kita coba 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 Pisang gorengnya gimana Mudah-mudah kamu pisang gorengnya Kamu dulu Saya mau pilih yang sebelah sini Kayaknya enakan pakai Tapi kan tangan Udah ya Nah Coba 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 Jadi kalau lihat tampilannya Tadi ada stroberinya ya Sama ditaburin Keju Sama Susu Susu Jadi Nah Kalau bisa teman-teman lihat lebih dekat nih Begini nih Hmm Jadi pisang goreng Di atasnya ada keju Ditaburin keju Sama ditaburin susu ya Mantap Ini atasnya Udah ditabur susu Tapi tetap aja crunchynya kerasa banget Iya Crunchy yang dapet Pisang gorengnya juga Gak boleh ketinggalan Pisang gorengnya juga gak ketutup sama manisnya Susu dan keju Mantap lah Kita coba pancake nya sekarang ya Di atasnya ini ada es krimnya ya Hmm Ini juga ada coklatnya Coba Ini coklatnya Coba Coba Sambil dicocol dengan Dan Coklatnya Hmm Kayaknya harus gini Hmm Anak sih Gak ya Manis ya Ya iyalah Ada es krim Iya Jadi Ini strawberry nya Kayaknya untuk membalanskan rasa Kayaknya Sudah ada manis Ya kan Jadi kalau mau kecut-kecut Pakailah ini Overall sih mantep banget ini Overall mantep banget Mereka gimana Oh iya untuk masalah harga ya Hmm Gak usah khawatir disini Range harganya sekitar Hmm Oke saran harganya Range harganya Dari harga 20 sampai 100 100 Dengan menu seperti ini Makanan seperti ini Enaknya seperti ini Gak masalah lah Kita udah disajikan dengan makanan yang enak Dan disajikan dengan pemandangan yang Camik banget Dengan tempat instagramer banget Dari panik Gak rungin deh Pokoknya ya Hmm Buat yang pacaran Atau mungkin buat keluarga Tempat ini Kids friendly banget Kenapa Ada tempat bermain Khusus untuk anak-anak Sebelah sana tuh Jadi gak usah khawatir Tadi Gimana tadi bilangnya Itu cocok untuk Healing Space Wah mantep banget Bisa dilihat ya Teman-teman di belakang itu Suasanya rame Rame nya apa? Rame banyak keluarga Banyak rame yang keluarga Kita nongkrong Di sini Nah untuk Yang Jam operasionalnya Ini buka Nah Ini ada yang baru nih Dari pandiku Jadi Untuk hari Kamis Sampai Minggu Itu buka dari jam Berapa tadi? Pagi jam 10 Jam 10 Sampai jam 8 Malam Jam 8 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 Sama Nah Buruan kesini Karena tempatnya Enak banget Asik banget Udara yang segar banget Terutama makanannya Hmm Enak banget Tribuners bisa lihat kan Di belakang tuh Tempatnya tuh Cozy banget kan Kayaknya Tenang loh disini Tenang-tenang Kalau untuk alamannya Dimana sih ini Pandilku? Di Jalan Merkudoro Ngaglik Sleman Hmm Jadi kalau teman-teman gak tahu Langsung aja searching di Google Google lagi Langsung aja Situ ada kok Pokoknya Dari Jalan Kaliurang Sekitar kilometer berapa ya? 11 Nanti Masuk ke kanan sedikit aja Hmm Oke Sobat Kulik Kita udah nyobain semua ya Dari Dementors Dessertnya semua Minumannya sudah ada Dan ini overall enak banget Menurut kamu nilainya berapa nih? 10 10 Kan tadi aku udah bilang Oh iya 9 Jadi yang penasaran Langsung datang aja Tidak ada yang sempurna di dunia ini Oke Oke Kali ini Sobat Kulik Kuliner Asik Jangan lupa Saksikan terus Acara Kulik Kuliner Asik Di Channel Tribun Jumjo Official Jangan lupa Di Like dan Subscribe Di Like, Subscribe dan Comment Sepertanya kita besok Bisa datang ke tempatnya teman-teman Yang sudah nonton disini Oke Sampai jumpa lagi Di acara Kulik selanjutnya Kuliner Asik Kuliner 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 Kuliner